Betul Jepang meluncurkan satelit mata-mata keluar angkasa pada Jumat 12 Januari 2024 Roket tersebut diluncurkan dari Tanegashima, Jepang Roket mata-mata Jepang itu tampak membumbung melintasi langit setelah berhasil lepas landas Badanan Tariksa Jepang melaporkan bahwa roket H-2A yang diluncurkan itu dapat memantau pergerakan militer Korea Utara Upaya tersebut menyusul dengan kemajuan teknologi misil Pyongyang Korea Utara Jepang memang beberapa kali kerap menunjukkan kecamannya terhadap ancaman rudal dan nuklir Korea Utara Apalagi, belakangan ini Korut sering menunjukkan uji coba peluncuran rudal-rudal balistiknya Korut juga belum lama ini meningkatkan aktivitas militernya di semenanjung Korea Dengan menembakkan puluhan peluru artileri di dekat perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan Kegiatan itu telah berlangsung selama tiga hari berturut-turut Lalu pada Juli 2023, Korut juga dilaporkan telah menembakkan rudal balistik jarak jauhnya ke arah Laut Timur Jepang pun mengecam Korut atas peluncuran rudal balistiknya yang berulang kali Dan menyebutnya sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keselamatan Jepang Menurut Jepang, peluncuran rudal itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB Dan merupakan masalah serius bagi keselamatan rakyat Jepang Pasukan menjaga pantai Jepang saat itu memperkirakan rudal balistik Korut jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang Tak hanya meluncurkan satelit mata-mata untuk intai pergerakan militer Korut Jepang juga memperkuat kerjasama dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat Di tengah ancaman rudal dan nuklir Korut Terima kasih telah menonton!